Tiga kecamatan di Pati Jateng diobok-obok Polda Jateng. Operasi gabungan dilakukan terkait tewasnya Burhanis. Bos rental mobil dikeroyok di Sukolilo Pati. Kamis, tanggal 13 Juni tahun 2024. Kemarin, Polda Jawa Tengah mengobok-obok tiga wilayah di Kabupaten Pati untuk memburu kendaraan bodong. Operasi besar-besaran oleh tim gabungan ini buntut tewasnya Burhanis. Bos rental mobil asal Jakarta. Kamis lalu. Terlebih, kasus itu juga viral di media sosial yang merembet pemberian julukan Kampung Bandit di sebuah wilayah kecamatan di Kabupaten Pati. Johansson membenarkan, ada operasi gabungan yang melibatkan Polda, Polres dan Polsek setempat. Puluhan personel terlibat dalam operasi itu untuk mencari kendaraan bodong. Kami sita enam mobil dan 23 motor dalam operasi ini, kata Johansson kepada Tribun Jateng. Johansson menuturkan, puluhan kendaraan itu disita dari tiga kecamatan, meliputi Sukolilo, Trangkil, dan Tambakromo. Selain kendaraan, kami mengamankan tiga orang, kata dia. Tiga orang tersebut, lanjut dia, masih dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Misal terbukti peran mereka, nanti akan kami naikkan jadi tersangka, ujarnya. Polisi masih memburu pelaku pengeroyokan yang menewaskan Burhanis, bos rental asal Jakarta, di wilayah kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Sedikitnya empat orang masuk daftar pencarian orang, DPO, yang masih dikejar polisi. Kami masih memburu empat tersangka, misal tidak menyerahkan diri. Kami lakukan tindakan tegas terukur, kata Direktur Reserse Kriminal Umum di Reskrimum. Polda Jateng, Kombes Pol Johansson Ronald Simamora, Kamis 13.09.